yo 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 welcome to podcast metamedia dimana podcast ini yang seluruh isinya digadang-gadang akan dipanggil ke rahmatullah oke sebelum kita memulai podcast pada hari ini kita akan memperkenalkan podcast kita yang keren-keren dan nganteng-nganteng sih kenalin nama gue Ryan boleh dipanggil Rian Kurniawan kalau gue sendiri Richo ketiga teman-teman bisa panggil gue Richo ya keren nggak sih nama kita keren banget berapa dong Kak Oke kayaknya kita nggak langsung apa ya Maksudnya tuh nggak usah lama-lama langsung kita panggil aja tamu-tamu yang katanya tuh dosen terasik terkece di Universitas metamedia katanya katanya kita nggak tahu belum nanti kita lihat teman-teman bisa saksikan sendiri aja ya gimana nih Bang Rian mau kita panggil ya panggil oke mari kita sambut tamu undangan kita Bu Rifatur Aina gimana Bu apa kabarnya apakah baik hari ini apa gimana kurang baik enggak iya namanya salah oke Bu Rifatur Aina mungkin akan tur Aina juga baru ini apa sih nama tur Aina nama tur Aina tapi tuh kan tur Aina bukan pakai Aina Oh berarti abu Rifatur Aina Yes Oke berarti enggak tur sama Aina nggak dipisahin ya jangan nggak dipisah nggak boleh oke sebelum masuk ke perbincangan kita hari ini nih Bu Rifat kayaknya kita butuh perkenalan diri nggak sih lagi dari tamu undangan kita ya dari host atau tamu nih tamu ya di tamu undangan kita silahkan Bu Rifat perkenalan diri terlebih dahulu kepada penonton lah oke Hai Hai perkenalkan ya Oh nama saya Rifatur Aina Oh apa ya kalau dari segi pendidikan itu semuanya padang I love padang cinta padang cinta padang jadi benda banget SD SMP SMA S1 S2 nya semuanya di padang kerja pun di padang ceri jodoh pun di padang semuanya di padang pokoknya I love padang gitu ya bagi tadi semua kenangan ada di padang ada di padang nggak ada di kota lain nggak ada di kota lain nggak ada only padang ya only padang tapi kayaknya kita enggak boleh apa ya Bu Rifat nih kita tujuan yang mengundang kan kayak tanya-tanya ya tapi enggak semuanya senyum-senyum dulu tahan dulu senyum-senyumnya enggak boleh ya enggak boleh boleh ya oke serius ya tapi tapi kayaknya khosnya bisa serius deh nggak yakin nih kalau khosnya bakalan serius senyum ibu disimpan dulu ya oke sekarang kita mau roasting enggak coy oke lah roasting tapi kalau mimpin ibu nih oke Bang Ren mungkin saya dulu ya nanya boleh ini nih Bu Rifat Reina ini ya kalau bagi mahasiswa dosen tuh kan apa ya ada macam-macam karakternya masing-masing cara belajarnya masing-masing berbeda-beda terus juga jarak menilainya yang menilai ngumpulkan nilai gitu tubuh kayak beda-beda terus jadi Bu Rifat gimana rasa Bu Rifat selama menjadi dosen menjadi dosen ya di Universitas Metamedia kan banyak tuh karakter mahasiswa yang Bu Rifat temui gitu ada yang nakal ada yang pintar juga ada yang penjilat ada usil jangan lupa tuh usil tuh itu paling banyak tuh yang usil tapi yang penjilatnya kita berdua sih oke terus gimana nih Bu Rifat selama jadi dosen di Universitas Metamedia itu rasanya gimana gimana ya kalau di awal masuk itu agak kaku gitu ya jadi dosen ya tapi lama-lama setelah mengenali karakter mahasiswa seru gitu karena makin keujung itu makin keujung kok makin enak ya sama masalah berteman gitu enak saya suka berteman dengan mahasiswa gitu jadi saya nggak pernah batasin antara saya dengan mahasiswa gitu apanya tuh Kak kalau misalnya kita membatasikan saya kalau kita membatasikan kita diplodi juga nih kalau diplodi itu kan kita memang merangkul mahasiswa ya jadi mahasiswa yang kesulitan itu kita rangkul semua gitu itu tuh pengalaman itu dapatnya itu udah lima tahun terakhir ini sih memang kita harus merangkul mahasiswa intinya gitu jadi ini memang saya batasi yang itu yang paling penting itu intinya adalah mahasiswa menghargai saya gitu menghargai gitu jadi kalau bercanda ya silahkan saja tapi ada batasnya gitu kalau mau ngajak berteman juga boleh makan saya juga berteman dengan mahasiswa pergi juga masalah juga pernah gitu tapi yang cewek ya gitu pandangan cowok ya gitu berarti harus tahu batasnya ya Bu ada ada batasan kita di luar sama di dalam gitu oh ya BTW nih Bu ngajar di prodi apa sih Bu kalau kita boleh tahu ya program studi apa? program studi sistem informasi nah di Universitas BTM ini Bu ada berapa prodi kalau boleh tahu juga? ada lima Bu apa-apa aja tuh Bu? lima yang tertua itu adalah sistem informasi yang tertua ya senior gitu berarti Bu Riva ini senior ya senior saya senior udah lama di sini eh Bang Rian lihat nggak tadi Bu Riva yang tertua itu kan sombong itu loh sombong Bu Riva ini sombong padahal katanya asik gitu loh kan tapi kok udah awal udah kelihatan nih oke nggak masalah tertua sih kan dosen tuh sombong sedikit kan daripada mahasiswa daripada mahasiswa loh maksudnya kayaknya nggak sedih itu lebih banyak ya lebih banyak ya Bu oke oke terus yang apalagi tadi belum tersesai ya ada sistem informasi ada yang terbaru ada informatika ada bisnis digital DKV sama manajemen retail gitu semuanya kita di bidang komputer ya satu-satu yang ada manajemen retailnya itu kan nanti kan kita mengarahkan juga ke ini ke arah komputer juga nanti bisnis dengan cara digital nantinya itu tapi ya Bu yang paling paling banyak sih sistem informasi nggak Bu iya yang paling banyak yang paling banyak iya karena tertua tadi itu makanya paling banyak dia karena kan kita ada dua kelas ada yang kelas reguler sama kelas yang bekerja jadi makanya rame biasanya di situ itu atasan setiap Rian nih ada waktu tuh kayak pertemuan gitu tuh di salah satu universitas nih terus ada yang tanya-tanya nih yang situasinya belum kuliah karena masih SMK kan ada simulasi tentang gimana cara tingkat berkuliah gitu nah terus yang tanya-tanya dari mana Kak sistem informasi UNP wah sistem informasi nih dari mana juga kan sistem informasi UPI gitu dari mana juga Kak ada sistem informasi ini udah meluduk ya Bu dalam tingkat berkuliahannya keren nggak sih jadi apa ya Bang Rian kata orang kan jurusan apa sistem informasi us anak IT anak IT programmer pasti itu ya tapi itu kan kata orang yang tahu tentang berita sekarang coba tahu mama Dima kuliah anak dia bilang informasi Uy pandai keputar tuh ya bilang iya apa nih keputar ini bilang apa 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 konter di apa ini bisa memperbaiki printer bisa membaiki komputer gitu kan pasti ya di pikiran orang tua ya contoh kalau saudara Maman Dima sekolah anak-anak bu dia bilang eh Dima kuliah maksudnya di Uni Mad Men ah Dima apa sih itu makanya Tentang dulu Uni Madnya apa nih Universitas Metamedia baik dong Rian nggak boleh gitu Universitas Metamedia bilangnya dan kita iya Uni Mamed loh nanti masuk ke situ loh ya memang singkatan kita itu metayu ya metayu I love you metayu tapi ya lanjut nah jadi kan Rian nih kuliah di Metamedia nih jadi mama tuh kan agak semua anaknya kuliah gitu doang terus ada teman saudara-saudara nanya gimana kuliah bu yang bilang di awalnya kan Stemik nih bu pernah juga upgrade ke Universitas Metamedia kan kayak bangga gitu kan abang iyalah bangga bangga banget gitu terus dia tanya kan bagi bagian apa anak nih bilang sistem informasi wih pak nih keputar tuh tolong pelan wifi wajah yang bilang yang paling parah ya bang Rian anak IT ya iya ini api tegang-tegang gimana secara nggak bisa gerak api disuruh itu sibuk kalau misalnya tentang sistem informasinya banyak orang yang tidak bukan tidak tahu sih lebih ke banyak salah arti itu informasi iya iya itu kalau ibaratnya lanjut bang oke untuk ini nih bu tadi kan kita kembali ya kayak pengalaman bu Riva selama di Universitas Metamedia itu kan tadi kan belum mencakup apa itu mencakup keseluruhan gitu itu bu bukan secara detail oke nah sekarang ini kayaknya pertanyaannya apa sih yang bikin bu Riva kesel gitu sama mahasiswa ada nggak yang kadang-kadang dalam kelas gitu yang bikin kesel apa sih hal yang ada mahasiswa paling bikin pokok paling-paling bikin bu marah marah ya gitu atau ada mahasiswa bikin kayak ikut 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 dong oh kalau ini lumayan lah bang Rian kayak mahasiswa tiktokan dosennya ikut kayaknya lumayan lah malah saya ngajak malah saya ngajak malah saya ngajak kata ibu emak si hero lo emak aja terus gimana nih bu yang bikin kesel ya yang bikin lagi nggak mood ya kalau ngajar ya yang di awal tadi sih yang bikin nggak mood itu kebanyakan itu di awal-awal jadi dosen karena kan kita nih gue dosen loh gitu kalian mah mahasiswa kita beda loh gitu kita udah level gitu jadi kalau misalnya kita membatasi antara kita dengan mahasiswa kita menyatakan kita dosen nih gitu kalian tuh mahasiswa gitu kalau nggak boleh gini-gini dengan saya ada batasannya gitu itu tuh bakalan maka di kelas itu pasti saya akan kalau mahasiswa udah berkata nggak enak saya marah gitu apalagi yang cewek kalau cewek-cewek nggak sopan tuh kan kan saya ngasih cewek nih gitu kan kan kebanyakan tuh cewek itu kan sopan ya sopan santun pintar gitu yang ketemu kebanyakan yang kayak gitu ya tapi kalau ketemu yang udah bandel nggak dijawab itu tuh marah tuh waktu di awal ngajar gitu tapi kalau sekarang udah nggak lagi gitu soalnya lama-lama saya mikir gini mahasiswa ini mereka sudah kalau tingkat dewasa ya udah tahu mana seharusnya mana yang baik yang benar gitu maka saya nggak mau membatasi kalaupun mereka salah saya bilangnya gini pasti saya candahin dulu gitu udah pernah berjalan dengan saya kan iya 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 waktunya gini oh kalaupun saya marah pasti saya panggil kamu sini deh maksud saya bilang langsung kalau sekarang saya bilang langsung oh ya om nggak boleh gini ya nggak boleh gini ya gitu saya ini dosen kamu masih ingat kan apa yang saya bilang yang intinya saya itu adalah saling harga menghargai saya panggil mahasiswa nya saya bilang biasanya nggak boleh gini lagi ya kebusanya nggak boleh gitu ya yang kita nggak enak juga kalau kayak gitu nanti kadang juga kita di kelas ngajarnya maksudnya bilang oke Bu tapi selama ini enggak masalah sih yang sekarang ya sekarang tuh udah enggak bikinin itu gitu yang penting di kelas itu asik mereka happy ketika saya mengajar mereka datang gitu berarti nih Bang Aryan kayaknya kalau dari yang Bu Riva jelasin tadi kayaknya apa sebutan untuk mahasiswa dosen paling asik yang kata mahasiswa kayaknya sikit-sikit percaya lah ya ini pembuktian ya tapi tadi itu loh Bang Aryan kalau misalnya kita kan kita mahasiswa nih kalau misalnya lagi apa kita lagi ada dosen lagi kesel sama kita terus ada yang ngode-ngode gitu kalau Bu Riva kalau Bu Riva kan apa gak apa-apa sih dipanggil Bundo emang dipanggil Bundo juga ya disini ya ini kayak baru gak sih Bang ada di kampus panggilan Bundo siapa tuh itulah Ibu Riva kita panggilnya kalau ini kan kita lagi happy-happy terus kita boleh panggil Bundo ataupun Bunda gitu intinya kalau misalnya antara kita ngajar sama Ibu ini ataupun kita lagi bertemu dengan hal-hal formal gitu harus panggil Ibu karena kan kita kita kembalikan lagi kepada Bu Riva tadi bahwasannya kita ada batasan untuk menghargai seorang nah terus kalau misalnya kita apa ya Bang Ren kan kembali tadi nih yang kayak tadi ya kalau misalnya dosen lagi gak suka sama kita terus dia lagi ngode-ngode gitu eh mahasiswa kalian mahasiswa yang lagi-lagi apa namanya yang lagi kegiatan di belakang tolong dong gak usah kayak gitu nanti dia pelajaran kita kena kan itu kan gak? kan otomatis semua yang di belakang yang kena ya kalau Bu Riva kan dia panggil satu langsung ngomong gitu jadi kan jelas kan face to face gitu ya jadi jelas apa yang salah gitu ya kadang di depan ini juga di depan orang lain saya kasih tau juga iya iya kayak gitu kek kayaknya lebih asik iya maksudnya kalau mereka sekarang kan saya panggil kan kalau mereka ketika saya menerangkan mereka ngobrol saya suruh ke depan iya 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 kan sampai sukan yuk saya mulai dari belakang ya yang belakang itu banyak suara dari belakang deh duluan gitu kan atau tengah atau yang mana aja pokoknya kalau mereka gak fokus saya suruh ke depan berarti asik ya asik sih ah oke kita kita tambah 7% ya sih 7% cuma 7% 7% ya kita kan awal B sampai berapa sih poinnya 100 ya 10 bu 10 10 dari 1000 oke lanjut Morya nih dia mau ditanya lagi gak? oke ini kan ibu kan dibilang dosen terasik dan terkece ya sih siapa sih yang kasih saya dosen terkece dan terasik kan saya baru tau juga nih emasih ibu baru tau sih padahal kita udah dengeran di mahasiswa loh iya padahal udah jadi kalau ada mahasiswa buat tiktok nih kan mahasiswa buat tiktok nih kan mahasiswa buat tiktok nih hmm nana 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 ada yang buat rifa wih siro lu mah nanti buat rifa kan ikut dong enak langsung buat rifa lewat itu yang bilang tau sentet kece ada gak mahasiswa yang bikin ibu kesal itu waktu ujian atau ketawa nyontek atau apa lejimat lejimat pake jimat ditaroknya di pahanya itu ada itu gimana menurut ibu itu ada gak? ada cewek lagi kan tapi ya udahlah kan saya udah kasih tau juga dan karena dia juga aktif sih saya gak jatin betul nilainya gitu tapi kan ketauan kalo disini kan kalo ketauan kan dipajang ya dipajang foto nama yang gede di Mading ya ada itu kan ada foto terus wajah senyum wajah wajah kayak gini padahal kita udah malu dong malu lah kalo di kampus lain digagali satu semester kalo kita masih pajang foto kan masih bagus berarti kan masih ringan masih ringan gitu jadi kalo sekarang-sekarang ini kalo mereka ngomong saya kekurangin waktu lima menit cara ngatasin cara ngatasin biar gak banyak ngomong masih soalnya pas ujian gitu begitu berarti yang misalnya kan 90 menit tuh aturannya waktu ujian ya ngomong nih ribut ngomong kurang lima menit ngomong lagi kurang lima menit oh iya kemarin kita kan ada masku sama ibu nih nih oh iya ada iya kan kerasa kan kalo kita ngomong kan ibu potong waktu lima menit ya bilang iya lah alun siap waktu habis zaki-zaki-zaki katanya muling kali udah zaki langsung di zaki kurang lima menit zaki gitu ya iya kan kan itu ada tamnik nih bu tamnik digital kita kan lagi ngobrol nih kan ngobrol tap-tap-tap ada nih salah satu kating gitu belajar sama ibu terus dan belum belajar nih sama ibu nih gitu bang bang emang makasih dimakan iya emang saya dimakan lama nah masanya tuh aduh salah nih ya eh nyuk aduh kebetulan juu tolong kayaknya kita apa yang kita ngomong salah salah kan emang ke emang ke cewek itu mah gitu salah aja kita iya mau memparah sih deh lalu gak kayak banget ha 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 Sebelum Bu Riva jadi dosen Jadi dosen jadi mahasiswa dulu dong berarti Iya mahasiswa S2 ya? S2, S1, S2 dulu gitu Kita mau denger dulu nih Bu Riva Perjalanan Bu Riva kan ya sama lah kayak Apa nih perjalanan tahunnya atau gimana nih Lika-liku ibu Oh Lika-liku, saya jadi dosen tuh gimana ya Awalnya itu saya nggak mau jadi dosen Saya maunya ngambil sekolah kesehatan Awalnya gitu, perawat ya Awalnya saya mau jadi perawat Tapi udah tes di dua kampus Tapi nggak lulus gitu Jadi di saat itu mikirnya gini Apa ya peluang yang bagus untuk masa depan gitu kan Jadi waktu itu Ada kampus yang swasta yang bagus Terus memang lagi naik-naiknya Dan jurusan komputer itu lagi bagus gitu Lagi in Lagi in banget Pokoknya di bahasa itu gitu Jadi ambil jurusan komputer ambil S1 Jadi tamat S1 itu Kuliah itu di 2004 Tamatnya di 2008 Jadi prinsipnya itu Kenapa aku patuh Kenapa ngambil apa Komputer itu kan lagi in ya Lagi in Terus nyambung langsung S2 Jadi kalau misalnya Nggak terima kerja di pendidikan S1 Paling nggak terima di S2 gitu Jadi ada dua peluang kan Kita ngikut ini Untuk cari longan kerja Intinya harus kerja gitu Saya maunya kerja saya nggak mau di rumah gitu Jadi 2008 saya tamat itu Saya langsung nyambung 2009 saya selesai S2 Oh berarti nggak Satu setengah Kalau S1 tiga setengah Kalau S2 nya satu setengah Berarti langsung Langsung nyambung Langsung nyambung Kan disambut dengan kampus yang sama juga kan Saya kan dari UPI dulu Oh dari UPI Nyambung ke situ Nah ketika kuliah apa Kuliah S2 saya kerja Saya kerja di salah satu rumah sakit swasta Rumah sakit? Iya Rumah sakit Di bagian apa tuh Bu? Bagian admin Oh Bagus juga tuh Bagus benernya gitu Kerja di bagian admin Setelah itu S2 saya ditawarin kerja langsung Di tempat saya kuliah Saya ngajar langsung 2009 langsung aja Sampai 2010 Di UPI dulu ya Iya Ada loongan di sini Saya kerja Masuk sini tahun 2011 Sampai sekarang Masih cinta dengan Universitas Metamedia Udah lama Udah berapa tahun coba 12 tahun Iya segitu Wow cinta banget ya Oh my god Oh my god Citi-citi Yang nggak pernah kepikiran Jadi dosen Mau nggak mau jadi dosen Karena harus kerja kan Saya maunya kerja gitu Karena kan semua Saya berada kakak itu Ada tiga ketidikanya Kita kerja Yang perempuan juga kerja kaki Oh gitu 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 Berarti proses ibu Dari sebelum Ada di sini Terus Dari awal itu ibu Kerja juga dulu ya Kerja Berarti Sampingan ibu kerja gitu Bagus nggak nggak sih bang Saya malah jualan kue malah Jualan kue Jualan makanan gitu Dimana tuh buku jualannya? Apa? Sekarang masih jualan? Di sini Sampai bagi dosen Saya pernah jualan kue lebaran gitu Kok kita nggak tau ya bang? Jadi ini ya Dua profesi sekaligus Dosen sekaligus jualan Sampai bagi Sampai bagi Sampai bagi Suka itu Jualan itu hobi Hobinya itu Karena berawal dari Suka bikin kue Betul Suka bikin makanan Jadi ibu ini sambil minum menyilam ayah Iyalah Sambil nyilam Minum Minum ayah sambil menyilam Eh Menyilam sambil menyilam Menyilam sambil minum Intinya ibu ini bisa aja gitu Eh tadi kan 9% tuh bang 9% Satu persennya apa nih? Tadi kan udah cerita tuh Yang pengalamannya ibu Riva Tapi yang satu persen kayaknya nggak usah deh Gak usah deh 9% aja deh 9% aja deh Ya udah 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 Nonton dari 10% ya ya? 10% udah fix. Kenapa Ibu Iva dibilang terasik? Karena emang terasing kan sih? Emang asik ya? Asik banget. Terpaksa ya bilang asiknya ya? Wajahnya terpaksa. Wajahnya terpaksa. Wajah ikhlas lainnya. Bagi kacamata Gian, biar nggak kelihatan. Bagi kacamata ada bang. Terima kasih. Ada kata-kata nggak sih kalau misalnya kita mau posting ini? Tapi kayaknya dari... Atau kita bertiga aja? Dari Budifal? Ada nggak sih Bu? Pesan atau pesan kesan untuk mahasiswa? Dan untuk kedepannya kita itu gimana untuk mahasiswa Universitas Metamedia? Ya, betul sekali. Pesan dan kesannya ya? Apa ya, kalau saya sih rugi sekali jika mahasiswa tidak mampu dalam bahasa pemograman itu. Kalau di sistem informasi ya. Karena kan yang saya lihat banyak itu adalah mahasiswa itu akan mendapatkan pekerjaan ketika mereka kuliah dan menguasai apa yang ada di bahasa pemograman. Itu banyak maksudnya kita. Benar. Benar sih Bu. Dan orang sekarang tuh lebih banyaknya ngambil pekerjaan tuh yang emang di beda sistem informasi gitu. Iya. Kayak misalnya nih ada desain grafis, sistem informasi tuh. Terus ada desain web, ada UIUX dan pembuatan web. DML, PHP dan itu tuh yang banyak dibutuhkan oleh Perusahaan Jakarta Bu. Paling nggak ini. Mereka bisa mengandung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.